Pemerintah Kabupaten Merangin terus mengajak masyarakat bertanam padi. Ini dilakukan untuk menuju suasapada pangan dan menjamin ketersediaan beras. Hal ini terlihat saat Bupati Merangin bersama Forkompinda menggelar panen raya perdana di tahun 2019. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan setiap panen diharapkan adanya peningkatan hasil panen. Ini dilakukan selain mewujudkan kepedulian petani, juga untuk mensukseskan program pemerintah daerah, agar daerah bisa sebagai penghasil gabah dan beras. Ditambahkan Bupati untuk mewujudkan suasem bada beras perlu dukungan seluruh elemen yang mampu meningkatkan dan memasarkan hasil padi dengan baik. Kemudian juga pasca panen diharapkan para petani segera tanam kembali, mengingat saat ini kebutuhan akan beras terus mengalami peningkatan. Pada hari ini kita melakukan panen perdana padi sawah di lokasi desa Seling. Dan sawah di sini alhamdulillah luas sekali jumlahnya, ada 360 hektare sawah yang ada di lokasi ini. Dan ini dibina oleh para penyeluh kita, desa pertanian. Di kesempatan tersebut, Bupati Merangin juga menyerahkan beberapa unit alat untuk panen padi, pengolahan lahan dan pembersihan lahan. Selain itu, Bupati juga mendorong agar panen selanjutnya hasil padi masyarakat dapat meningkat. Dari Merangin, tim Liputan melaporkan.